Intro Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Masih dengan tema kita Waktu-waktu terbaik untuk setiap sholat Nah sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini Oh kebesaranmu Tuhan Ibu-ibu disini siapa yang kadang-kadang kodarullah Aduh sedih banget masih suka ninggalin sholat Angkat tangan Ayo Subhanallah la haula wa la kuwata ila bilahil alil azim Gimana sih ibu kenapa? Coba saya mau nanya coba Kenapa nih Ya karena kerjaan saya kadang gak bisa ditinggalin kak Kadang anak rewel Terus apa lagi? Ibu kayaknya lebih sibuk daripada presiden ini ya Kesawak Iya kak kadang kesawak ke kebun Kesawak ke kebun Kanan bawang Kanan bawang Ya Allah padahal siapa yang menciptakan bawang? Siapa yang ngasih rejeki? Aku berani-beraninya ditinggalin Astagfirullahaladzim Maaf kak karena saking sibuknya Jangan minta maaf sama saya Ya Allah Maaf ya bu Kalau Allah tiba-tiba gak numbuhin bawang-bawang di muka bumi ini lagi gimana hayo? Jangan Ya makanya yaudah bu makasih bu Ya Allah subhanallah Nah berbicara tentang orang yang suka meninggalkan sholat bunda Tuti Boleh bertanya dong Kan udah pasti gak boleh ya bunda ya Tapi tuh kadang-kadang ya Allah Hiruk pikuk dunia ini kadang-kadang ya Saking manis ya kadang-kadang bikin kita lupa sama dunia akhirat Nah itu gimana kalau kita sibuk banget sampai sholat tuh di akhir-akhir waktu Bahkan meninggalkan sholat berani kayak Oh iya tadi gak sholat ya Gimana cara merubah kebiasaan itu bunda? Subhanallah mohon tausnya Terima kasih Kak Caca Bismillahirrahmanirrahim Tanda orang-orang yang beriman Lihat di surah Al-Baqarah ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna sholat Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib Dan yang mengerjakan sholat Ada yang mengerjakan sholatnya tepat waktu Ada yang mengerjakannya pertengahan waktu Ada yang mengerjakan sholatnya akhir waktu Dan bahkan ada orang yang mengerjakan sholatnya tidak sama sekali Nah kita termasuk golongan yang mana nih? Yang tepat waktu, yang pertengahan waktu, yang akhir waktu, atau meninggalkan waktu Nah ini Maunya sih yang awal waktu maunya Masya Allah pengennya kita kan sholat Abdulnya utamanya di waktu sholat atau di awal waktu Betul? Tapi pertanyaan bunda siapa? Tadi namanya? Yang sibuk banget? Bunda Tati Muti, Tati, Tuti Ya Allah Itu sibuknya ya Allah luar biasa Urus ini, urus itu Ingat kita semuanya Semuanya orang sibuk, orang penting Makanya ketika sholat itu Waktu Rasulullah, Isra dan Mi'raj Nah ada dialog antara Nabi Musa Wahai Nabi Muhammad Jangan 50 waktu diterima sholat Ingat umatmu itu Nanti di akhir zaman Tidak mungkin bisa melaksanakan sholat 50 waktu Sampailah meminta perkeringanan kepada Allah Lima waktu, lima waktu Sampai lima waktu Nah kalau sampai lima waktu saja Kita meninggalkan La ilaha illallah Itu berarti kita mengundang murkanya Allah Berarti imannya menurun Bagaimana kita kalau sampai meninggalkan sholat Apalagi disengaja Ya udah Lihat di surat Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim Maka celakalah bagi orang yang sholat Yaitu Yang melalaikan dalam sholatnya Melalaikan dalam sholatnya aja Sudah celaka pendusta agama Apalagi meninggalkan dengan sengaja Lalu bagaimana agar kita tidak meninggalkan sholat Ingat Takutlah kepada Allah Allah tidak minta apa-apa Hanya to'at kepada kita Karena Allah gak butuh kita Iya kita yang butuh Paling enak tuh kalau gini Kita punya handphone Benar Handphone kita aja pasti kita kasih cover Sholat kita kok gak kita kasih cover Sunahnya ditinggalin Na'udhubillahimindalik Wajibnya ditinggalin juga Makanya kalau udah berani ngambil yang sunah Insya Allah wajibnya kejaga gitu ya bunda ya Amin Terima kasih pengingat ya bunda Terima kasih tepuk tangan dong semuanya Luar biasa sekali Gak ada alesan ya Bapak Ibu sholat dimana aja boleh Di sawas juga boleh kan sholat Gak ada najis kan Oh justru pahalanya lebih besar itu Oh kenapa Jadi syiar kan Oh iya Masya Allah Tabarakallah Ustaz Molana Udah ada Ustaz disini Artinya sekarang kita masuk ke segmen Ustaz bertanya Kami menjawab Ibu-ibu siapa nih yang beruntung maaf Tangan kiri Ustaz bertanya Nah ini ibu Ada suaranya loh jamaah yang ada di rumah ibunya Eh gitu Berdiri ibu Silahkan lihat kamera sana Namanya siapa ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya Eh terbakti Oh saya mau nanya Saya mau nanya Ibu nilakan nama Ibu namanya siapa Nama saya Ibu Turini Dari Kecipir Blanko Kabupaten Brebes Kecamatan Losare Ibu Turini Bunda Tuti Ibu Turini lagi Tadi ibu siapa Ibu Warni Ibu Uti Tati Tati Bunda Tuti Ibu siapa namanya Ibu Turini Ustaz tetap Ustaz Molana kan Ibu Turini Ibu Turini Ibu Turini Kapan bagusnya sholat duhur Bagusnya sholat duhur Ibu Turini Tepat waktu Tepat waktu Tutup tangan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Nanya lagi ya pak Saya kan kalau sholat kan sering terlat Udah 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 Banya bu nanya lagi Nanya lagi Dipake mic ya bu Dipake mic ya Sampun bu Sampun Maturnuhun sangat Maturnuhun sangat Kalau orang Jawa bilang Maturnuhun sangat Ustaz Sampun Iya bu Ketauannya bagus Bagus Ustaz tadi kenapa sih Ustaz tadi nanya seperti itu Ustaz Saya nanya Kadang-kadang ada orang Menyebelikan waktu Oh gitu Ya udah deh Ustaz tolong Pertajam dalam taus ya Silahkan Oke Ijin Abib Ijin Bunda Mohon maaf Tanpa menggurui Hanya mengingatkan Sholat itu Sudah diatur waktunya Inna sholat takanat Alal mu'minina Kitabam maukuta Sesungguhnya sholat itu Sudah diatur waktunya Sholat penuh Itu ada lima Masih-masih mempunyai waktu Mulai dari semua Hingga waktu Hingga waktu Duhur Dari asar maghrib Serta isya Waktunya subuh itu Dimulai Terbitnya pajar Hingga Terbit matahari Kasih tepuk tanganmu Ya Allah Ustaz Itu dimulai setelah condongnya Matahari Dari pertengahan langit Hingga masuk asar Waktunya asar Waktu subuh Siapa yang dapat melaksanakannya Dengan tepat pada waktunya Semua itu Demi bakal akhirat Hanya Allah Yang mampu Membalaskannya Dengerin Dengerin Jadi waktu subuhur yang terbaik Ketika matahari di tengah Tergelincir sedikit Maka sudah masuk waktu Duhur Sampai kapan Sampai benda bayangan Itu sama ukurannya Berarti sama Di garis dulu Sini Garis lagi sini Kalau sama bayangannya Berarti waktu asas sudah masuk Nah Ustaz Bisa gak Salat di akhir waktu Jangan Karena pahlanya berkurang Sebaiknya Salat tepat Waktu Bagus Kalau bisa Nungguin waktunya Jamaah Pemahaknya di rumah Kalau salah tepat waktu Insya Allah Bagaikan orang berkurban Seekor ontah Amin Mundur 30 menit Seekor sapi Subhanallah Amin Mundur lagi 30 menit Berikutnya 1 jam Berarti seekor Kambing 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 Domba Kambing Lambat lagi 30 menit Ayam Emang boleh kurban ayam Enggak bukan berkorban Bersedekah Seekor ayam Oh Karena kurban itu Harus empat kakinya Harus empat kakinya Terus lambat lagi Maka sebutir telur Subhanallah Maka orang yang tidak salah kotorannya Uthubillahi min dalik Sumana Uthubillah Ya Allah Tapi jazakallah Ustaz Maulana Pengingatnya pada pagi hari ini Sangat Masuk akal sekali ya Bu ya Dan insya Allah harus nempel di kepala kita ya Luar biasa Kasih tepuk tangan dulu dong Buat guru-guru kita semuanya Nah sekarang kita kasih kesempatan buat Jemaah untuk bertanya nih Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Angkat tangannya semua Bu Ayo angkat tangannya Ayo yang semangat Yang semangat saya pilih Oh yang ini deh boleh deh Ibu maaf tangan kiri ya Ibu silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Majelis Taklim Al-Azhar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tempat saya diving kemarin Aduh cantik banget ini Tanya dong Ustaz Ya silahkan Disini kan pembahasan masalah waktu-waktu terbaik untuk sholat Nah disini kami ingin bertanya pada Habib Usman Boleh Ibu silahkan Masalah Waktu terbaik untuk sholat istihorah Oh kalau ada permintaan gitu ya Bu ya Permintaan untuk waktu sholat istihorah itu Kapan sih waktu yang terbaik Terima kasih Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh Ini jamaah dari Bangka nih Dari Belitung ya Bu ya Dari Belitung nih pertanyaannya Bangka Belitung Bangka Belitung ini tapi dari daerah Belitungnya nih Nah pertanyaannya adalah Kapan waktu terbaik untuk sholat istihorah Kalau kita punya banyak permintaan ya Bu Mohon tak usiahnya Ketika seorang hamba ingin bermunajat meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah lah yang mengetahui hal yang gaib Tidak ada seorang hamba yang mengetahui kejadian masa depannya akan datang Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala bermunajat memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk jalannya Ya ini dengan cara sholat istihorah Sholat istihorah adalah meminta dua pilihan Salah satunya Ya Allah berikanlah pilihan yang terbaik dalam pekerjaanku Dalam jodohku Dalam urusanku Atau meminta kepada Allah Ya Allah petunjukkanlah Daripada setiap pekerjaan perbuatan yang aku lakukan Allah kasih jalan yang terbaik yang Allah berikan kerjaan di dalamnya Sehingga Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik Allah pertemukan dengan manusia yang bisa menolong Allah pertemukan dengan manusia yang bisa membantu Allah pertemukan dengan hamba Allah Yang jujur yang baik Sehingga pekerjaan yang dilakukannya Ataupun urusan yang dikerjakannya Allah kasih kemudahan di dalamnya Ataupun ketika dia berharap agar Allah berikan dia jodoh Kasih jodoh yang terbaik ya Allah Yang membahagiakanku di dunia dan di akhirat Yang sekumpul seksurga Bukan hanya bikin masalah Bukan jadi ujian Bukan jadi sebuah hal cobaan Atau bahkan istri ataupun anak tersebut menjadi musibah yang besar Dalam kehidupannya sehari-hari Oleh karena itu Minta kepada Allah agar Allah tunjukkan jalannya Sehingga jalan tersebut menjadi apa? Menjadi kebaikan dan keberkahan Kalau misalkan ada hamba yang dimana jalannya tidak baik Mungkin itu adalah cobaan bagi hamba tersebut Agar apa? Agar dia semakin tegar Semakin kuat Semakin hebat Dan semakin bisa mengerti dan memahami Buasanya dunia ini penuh tipu dan daya Dan upaya Kecuali semua Hanya Allah yang bisa menolongnya Ayo Kita harus memahami Kapan sih waktu yang terbaik? Kapan sih waktu untuk istihara? Istihara bisa dilakukan kapanpun Tapi ada waktu yang terbaik Siapa orang yang ingin mau sholat istihara? Yakni jika salah seorang diantara kalian bertekad kuat Menginginkan satu urusan diselesaikan oleh Allah Ingin urusannya dibudahkan oleh Allah Ingin urusannya digampangkan Atau dibukakan pintu jalan keluarnya Allah maaf ta'ala na'abu barahmah wa ni'ma barakah Dibukakan pintunya Kapan waktunya? Maka kerjakanlah Yakni sholat dua rokaat Selain sholat fardu Ada ulama yang menjelaskan bahwasannya Sholat fardu, sholat istihara Sholat subuh Ya kan? Subuh itu gak ada badia Tapi gobliahnya Atau sebelumnya Atau bahkan sholat zuhur setelahnya Sholat asar setelahnya gak ada Jadi sebelumnya Terus sholat apa lagi? Sholat maghrib sebelumnya Ada yang menjalankan ada yang tidak Tapi badannya Ya badia maghrib Maka sholat istihara baru badia Terus kapan lagi? Badia isa istihara Atau istihara baru sholat badia isa Jadi disini ditekankan Kerjakanlah Dua rokaat setelah sholat fardu Itu akan mengabulkan daripada permintaanmu Dan ketika orang yang bermunajat kepada Allah Bada fardunya dua rokaat Maka ini yang dikatakan sholat istihara Yang lebih afdal Masya Allah Intinya adalah Sholat wajibnya dulu ditunaikan Habis itu baru kita boleh menunaikan sholat sunah istiqoroh gitu ya Habib ya Baik Jasa kelahir Habib luar biasa sekali Jamaah Siapa yang mau bertanya lagi Bu? Boleh angkat tangan Bu? Ayo Dari mana nih? Dari Bangka? Dari Belitung? Atau dari Brebes ya? Dari Brebes dulu deh Boleh deh silahkan Ibu Ya maaf tangan kiri ya Bu ya Silahkan Yuk berdiri Berdiri Bu Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nama saya Ibu Kasdini Dari Majelis Ta'lim Nulur Falah Saya mau bertanya dengan Ibu Tuti Ibu Kasdini apa pertanyaannya Bu? Apakah benar Waktu terbaik untuk zikir? Waktu diantara sholat Maghrib dan isya Masya Allah Terima kasih Bacaannya apa Bunda? Oh gitu boleh Terima kasih Ibu Kasdini pertanyaannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waktu zikir terbaik benar gak sih Bun? Katanya dari waktu maghrib ke isya Terus bacaannya apa? Terus kalau di luar waktu itu Boleh gak sih kita berzikir montausiahnya? Terima kasih Kak Caca Subhanallah Ibu pertanyaannya bagus ya Dimulai Assalamualaikum Diakhiri Assalamualaikum juga ya Nah kita kan setiap hari itu banyak kegiatan Betul gak Bunda? Dari bangun tidur sampai tidur lagi Kegiatan kita udah tidak bisa kita hitung Tetapi ketika kita dalam berkegiatan Jangan lupa zikir kepada Allah Bolehlah teman-teman semua Sahabat semua Bunda sayang semua Di merpemberada menonton Islam itu indah Hari ini pagi ini Tapi tolong hatinya terus berzikir kepada Allah Sebut nama Allah dalam detak jantung Kalau bisa Dek, dek, dek Kita ucapkan Allah, 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 Allah Ya? Kata Allah kan berfirman Fadkuruni Kata Allah Ingatlah kepadaku Adhkurkum Maka aku akan mengingatmu Kalau kita mengingat Allah Di setiap waktu Setelah sholat maghrib Setelah menjelang sholat isya Apakah itu benar Waktu yang paling tepat? Benar Kenapa? Karena dari sholat maghrib Menuju sholat isya Itu malaikat sedang menunggu kita Malaikat yang sip-sipan Dari pagi sampai sore Dari sore sampai malam Kalau bisa setelah sholat maghrib Kita usahakan Berzikir Jangan setelah Assalamualaikum Assalamualaikum Lantas jalan Tapi bagaimana Bagusnya? Kita baca dulu Istighfar tiga kali Kan tadi ibu bertanya Apa bacaan zikirnya ya? Nah banyak bacaan zikir Terutama setelah sholat Baca dulu istighfar tiga kali Artinya apa? Ketika kita sholat Barangkali Dari rokaat pertama Sampai rokaat ketiga Ada Sedikit kita tidak Husunya Atau lagi sholat Ingat yang lain Lagi sholat Sampai lupa rokaat Betul gak? Nah kita istighfar Ya Allah Mohon ampun Astagfirullahaladzim Lalu baca La ilaha illallah Wahdahu La syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhi wa yumit Baca lagi Baca apa lagi Ibu hafal gak? Baca lagi surat al-fatihah Al-ikhlas Falak binas Ayat kursi ya Dan intinya baca Subhanallah Tasbih Alhamdulillah Takbir Allahu Akbar 33 kali Itu biasakan Lalu berdoa Begitukah cacat? Masya Allah Tabarakallah Jadi Zikir itu setiap saat Nih lagi nonton Islam itu indah Juga dalam hati tetap berzikir Mau sebut nama Allah boleh Mau berkasih boleh Boleh Apapun boleh Yang penting Hati itu harus bunyi terus ya Bunyi terus Karena dalam Aduh akhir zaman gini Zaman banyak fitnah Dan segala macem Harus Kuat-kuatin Kita koneksi sama Allah Insya Allah Terima kasih bunda tuti Luar biasa sekali Jamaah Yeay Berkasih kesempatan lagi deh Yang mau bertanya Boleh akar tangannya dong Siapa yang mau bertanya nih Oh yang sebelah sini Udah sampai kayak Berdiri-berdiri gitu Silahkan ibu maaf tangan kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Robia Dari Majelis Ta'lim Nurul Valah Desa Kecipir Blanko Kejambatan Losari Kabupaten Brebes Ya Mau bertanya sama siapa Bu Mau bertanya kepada Habib Usman Habib Maaf Silahkan ibu Afwan Bip Bip Kalau sholat isa Menjadi waktu sholat terbaik Untuk dilaksanakan Agar tidak tergolong orang yang munafik Apakah masih berlaku Untuk orang yang Ketiduran Tapi terbangun masih Tapi terbangun masih melaksanakan sholat isa Oh gitu Jadi sempat ketiduran dulu Tapi ketiduran ini dari maghrib gak Bu Iya Hah Dari maghrib Foodnya dia Setelah sholat maghrib tertidur Oh Tau-tau terbangun tengah malam Masih bisa kasih sholat isa Oh gitu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh iya Gimana tuh Bip Mohon tau usiahnya Bip Bismillahirrahmanirrahim Allah Masolih ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ingat Batas waktu sholat isa Menurut mazhab Imam Shafi Adalah Jam 12 Malam Ataupun tengah Tengah malam Jadi kalau misalkan setelah itu Mau jam 2 Jam 3 Itu lewat Batasnya itu Tengah malam menurut mazhab Imam Imam Shafi Maka segerahkanlah sholat isa Dan ada pertanyaannya tadi menarik Apakah termasuk Daripada golongan orang-orang yang munafik Ketika dia terikut sholat Dia meninggalkan sholat isa Ataupun sholat Subuh Itu bagian daripada orang munafik Tidak adalah sholat yang paling berat Atas mereka orang munafik Min sholatil fajr wa laisa Sholat fajr dan sholat isa Dia susah sholatnya Dia susah ibadah di waktu subuh Dia susah waktu isa Maka dia adalah orang yang munafik Berat sholat subuh Berat sholat isa Munafik Bahkan dia terikut sholat Dia meninggalkan sholat Dia orang munafik Terus kalau ketiduran Sesekali boleh kalau ketiduran Misalkan abis sholat maghrib Dia ketiduran sampai waktu subuh Dia ketiduran sampai waktu subuh Sesekali mungkin kecapean Tidak jadi masalah Tidak apa-apa Dan tidak ada hukum bagi orang yang tidur Tidak ada hukum bagi orang yang tidur Tapi kalau dia kebangun Jam sebelasnya Atau jam 12 dia kebangun Dan dia sengaja tidur lagi Dia dosa Kenapa? Dia sudah kebangun Sama seperti orang ketiduran Dia tidur jam 8-9 malam Atau jam 10 malam Dia tidur Bangunnya jam 7 Bangunnya jam 7 Dia tidak mengenduskan sama sekali Tidak apa-apa Dia langsung buru-buru sholat Tapi kalau misalkan Dia kebangun jam 5-nya Dia tidur lagi Walaupun 2 detik dia bangun Dia tidur lagi Maka dia berdosa Dia berdo Berdosa Jangan sampai kalian Dikencingin sama syaitan Sehingga kalian tidak bisa bangun Berarti kalian adalah tempat Maaf Berarti kalian adalah WC-nya syaitan Karena tidak bangun Dikencingin Oleh karena itu Ayo bangun sholat subuh Jangan sampai kamu menjadi orang yang menafik Dan mereka tidak akan mengerjakan sholat Melainkan karena mereka adalah orang yang menafik Yang males Yang males itu adalah mereka Orang-orang yang menafik Kalau orang yang menafik itu Dia tidak paham Ma'ana sholat subuh dan isa Karena subuh dan isa Walaupun dia tidak sanggup Dia segerakan Karena pahala yang besar di dalamnya Kalau dia tahu dia merangkak Subhanallah Masya Allah Tabarakallah Jazakallah Jadi kita harus tahu Musuh kita itu adalah syaitan yang nyata ya Jadi kita harus kuat-kuatan nih Intinya kalau kita tidur Berarti kita kalah Kalau kita tidak mau kalah Ya bangun Harus kuat-kuatin Bismillah Insya Allah Kita sama-sama saling mengingatkan Supaya mempertebal iman kita Insya Allah Nah jamaah Islam itu indah Abis ini Masih akan ada pembelajaran Dari guru-guru kita Dengan tema Yang indah sekali Tentang Waktu-waktu yang paling mulia Untuk melaksanakan sholat Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah-jamaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah